kita sendiri adalah wilayah pernah dari antara sesungguhnya kita sesungguhnya kita ini orang yang pemarah, pengguguran, yang pendiri, dan seterusnya tapi orang lain melihatnya apa? apakah kita benar-benar didatang orang yang berliam, pemanam, orang yang cermawan, dan seterusnya nah, wilayah apa namanya pandangan itu adalah yang disebut sisanya jadi antara sesungguhnya kita lihat orang depan, orang pria Pak Jokowi kan juga punya sisi-sisi yang banyak orang terlalu tidak tahu dan misalnya teman-teman mengetahukan bagaimana kebiasaan Pak Jokowi apakah dia termasuk orang yang berlumat di bawahannya atau tidak saya pernah tahu kan, saya juga nggak tahu yang muncul atau misalnya umum adalah yang biasa dilihatkan kebiasaan, 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 kebiasaan saya belum mengikuti begitu juga dengan Pak Pak Pro benarkah tiap orang yang negas berani? jangan-jangan sebeberan ya ada orang yang sangat takut karena mempunyai khalil makarau bagaimana hubungan dia dengan anaknya meski itu dikesatkan atau cincangnya yang berdas siapa yang tahu dia sangat takut pada anak yang siapa itu di sebab itu setiap orang punya cincol yang berbeda dari apa yang sebagainya mengapa tinggalkan itu penting mengapa kesulitan beda itu penting mengapa personal branding itu penting kenapa sih kita personal branding perlu belajar soal branding kan kita gak ingin jadi bisnis betul gak adakah di antara teman-teman sehari ini yang jangka jadi presiden tapi banyak kan presiden cuma satu kalau bisa itu jadi penacara mungkin ya mas ya kenapa harus mempedulikan atau peduli pada yang namanya branding secara kenapa karena di dunia ini semua hal sudah banyak jumlah dokter berapa sih di Indonesia dibuat jumlah pengacara dibuat tapi kenapa masih tombol atau depan lain yang terkenal dibanding yang lain kenapa di Jogja ini banyak pengacara juga kenapa satu pengacara lebih tinggal dari yang lain apakah dia misalnya lebih kita membela apakah kenapa ada seorang dokter yang lebih kita kenal dari dokter yang lain ya apakah dia karena ini punya beri itu batu tentu apakah seorang mesti ada Menteri yang terkenal ada yang tidak ada yang tahu nggak Menteri daerah tertinggal Menteri keuangan ada yang tahu nggak semua yang tahu kan Menteri keuangan Menteri muliani ya kan Menteri muliani itu juga pula dari yang lain ya ada yang nggak tahu Susi Budiastusi nggak tapi siapa Menteri pemberdayaan apa peraturan negara yang mengundurkan diri ada yang tahu ada yang tahu anak-anak yang belum itu semua orang tahu kenapa ada satu orang yang kita kena kita bingung air padahal provisinya sama atau batanya sama sekali lagi karena penutraannya jauh berbeda datanya dan dengan penutraan dengan membangun penutra kita membangun yang namanya yang nomor satu tidak lebih gede daripada nomoran tapi ya mengapa ini gede? karena yang pertama adalah dia akan lebih mudah menarik alayan kalau ada seorang dengan branding yang sangat kuat sesuatu semuanya, sesuatu yang sesuatu dia akan memenuhi perhatian kalau di membuat orang, oh ini yang namanya bayangkan penting-penteri yang lain, yang kalah populer itu karena dia juga tidak muncul di media masalah sehingga tidak ada yang berwajar dan seterusnya yang jauh lebih sering muncul kan di mulai hari ini dan susu-susiasutri padahal dulu siapa yang tahu susu-susiasutri dia jadi pengusaha ikan di mana itu? dia mengandang hampir sebaiknya ngecil orang Indonesia tidak tahu padahal dia adalah salah satu tokoh penting waktu berjalanan tsunami di Aceh ini sebaiknya ngecil orang yang tahu benar bagaimana orang ini tapi waktu itu juga tidak ada patah, banyak yang mau lancar lagi lalu tiga dia jadi Menteri dengan kebiasaan yang sangat berbeda dari Menteri yang lain dia adalah satu-satunya Menteri yang secara terbuka menunjukkan, apa? Tato-nya perempuan lagi gak pernah ada selama ini zaman-dama atur kok ada Menteri perempuan takruan gak pernah ada satu, karena tidak akan melalui seleksinya putih dan zaman sekarang Menteri takruan bisa dia jadi berbeda dia tidak lulus SMA SMA normal baru lulus setelah itu tidak pakai A atau C selama ini selama ini semua Menteri pasti sih gelasnya S3, S2, S1 dan ya rata-rata S1 apalagi zaman, kordor baru berlainan profesor, kordor, dan seterusnya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu nah tapi justru dengan kesederhanaan ini dia jadi berbeda karena ternyata orang yang tidak terlalu tinggi terlebih dahulu bisa jadi Menteri dengan keputusan-keputusan yang nyaris tidak pernah karena ini dilakukan oleh Menteri sebelum ini siapa yang boleh menerangkan kapal pencuri ikan selama itu ada di Menteri nah karena ada berbeda dia menjadi apa namanya step-up Menteri orang menjadi kelihatan gitu nah fungsi yang lain jadi jadi yang dilakukan khususnya juga khususnya ini diteritasi yang lebih unika meskipun diterimu oleh orang lain atau orang-orang misalnya para pembangunan khususnya khususnya ini dikritik soal kebijakan ekonominya oleh bahwa 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 itu juga agotanya perat tapi dia punya banding yang kuat dan diteritasi sangat tinggi dibanding yang sesudah agota apa namanya itu jadi kalau banding yang kuat diteritasi sangat kuat kemudian juga nilai dirinya tinggi khususnya khususnya itu berkata kemalangan waktu keli lupuk keli keli yang sama khususnya itu menyelamatkan keamanan keamanan jadi para penunduk ikan itu pernah menyajikan uang sehingga itu untuk siapapun yang bisa mengalami kudusnya asistennya yang namanya Vika itu ketepalannya 20 miliar karena dia adalah salah satu kursi untuk mendekati kudusnya jadi dia pernah berkata kalau saya kepalanya terlihat kenapa karena kalau ada orang yang justru yang memadai 20 miliar asal saya berkata itu makin kuatnya di sana nah yang berikutnya membedakan kita dari yang paling itu jelas ya lebih kuat jadi kita lebih berbeda ada banyak menteri kenapa dua menteri ini yang paling menunjuk ada banyak polisi kenapa apa itu yang menunjuk jumlah polisi ini 50 mili lho mana kala ya Pak itu kan pakatnya jenderalnya belum ya 50 koloninya nah kejumlah jenderal itu banyak sekali jadi berjeng 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 mungkin mungkin tidak muda tapi ini cuma polisi sabara ya di siswa co kenapa bisa lebih terkena dibanding tergantung polisi kepala logistik kapos boling tapi orang kepala kapos boling gak itu masuk rumah Nah gitu, dan kemudian saya rasa juga kalau kita punya trading yang kuat itu jalan yang lebih luas Kenapa? Karena dalam situasi ini cocoknya tanya saya ya Di atas setiap banyak global kenapa saya ditancur? Untuk dimuka ke dalam mesin Ya karena trading saya lebih luar dari ini Bapain ya? Ini jadikan saya jadikan luar kan? Nah teman-teman ini jumlahnya ada berapa nih? 725 tadi Lebih ya? 850 Jadi dia nampak teman 850 Jadi jadikan saya itu berapa? Nah padahal mempunyai aspek yang apa itu pengambil